Intro Sering kita melihat Keluhan-keluhan para pelanggan Di sosial media Seperti di grup-grup facebook Gicomania Atau di Iki-iki Gicomania Mereka mengeluh Sangkar Yang mereka beli itu Mudah patah Mudah berjamur Tidak tahan hama Dan mudah rusak Yang pasti mereka Sangat kecewa jika Burung kesayangan mereka sampai dimakan tibus Kita mencoba membuat sangkar Yang berbahan Limbah paralon yang tentunya Anti air Anti patah Anti tikus Anti jamur Dan pasti awet Pemasaran kami Alhamdulillah Yang pasti Di Indonesia Di seluruh Indonesia Dan kalau keluar kita Paling sering ke Singapura Dan Brunei Dan Malaysia Setelah tahun 2016 kita mulai memasarkan keluar dan Alhamdulillah disana itu kalau kita ngomongnya ini berbahan limbah mereka semakin seneng dan penasaran akhirnya kita sering Menjual produk kita ke mancanegara Diameter 16 atau 18 cm kita berhantar kalau di Indonesia 300-350 Kalau kita keluar bisa 60 dolar Untuk yang paling kecil Untuk yang paling besar Diameter 60 Diameter 58 cm ini Kalau kita Pasarkannya di Indonesia Kalau untuk keluar Ongkos kirimnya terlalu mahal Kita di Indonesia Itu seharga 2,5-3 juta Dengan motif ukir Di bawahnya Yang paling sering Paling laris keluar Itu ukuran segini Itu diameter 22 Biasanya untuk peleci Kalau di mereka Bilangnya Mata putih Burung mata putih Itu kalau Polos Gata polos Ke Singapura Kita Harga 195-100 dolar Kalau untuk motif Ukir seperti ini Motif Ukir kawung Kalau kita bilang ini ukir kawung Dengan full aksesoris Diameter 22-23 cm Kita jual 160 dolar Ke Singapura Kalau di Indonesia kita 900 ribu Kalau di Indonesia yang polos Begini 550 ribu Kita milih paralon Dengan ukuran Yang kita inginkan Kita potong dulu Kecil-kecil Untuk ringnya Dan Tebok juga kaki Setelah itu Kita Beri jarak Beri jarak Jerujinya Terus kita lubangi Kita bor Kita amplas Dan kita rakit Selesai Dengan singkat seperti itu Kalau Di sini Kita biasanya Satu minggu Itu bisa Kalau polos Ya itu bisa sampai 7 sangkar Tapi kalau motif Seperti ini Kita paling Satu minggu Itu 2 sangkar Karena motif ini Kita manual Kita Kita pakai Gergaji tangan Satu-satu Jadi kita butuh Waktu Sebenarnya kita Membuat Sangkar itu Sangat Untuk yang Paralon itu Sangat Sangat mudah Dan singkat Kita memakan Banyak waktu Kalau untuk Sangkar bambu Dan kayu Mungkin bisa Perhari-hari Untuk bagian Tersulitnya Kita sebenarnya Sangkar itu Bisa dikatakan Sangkar itu Bagus Sangkar itu Halusan itu Di Di Cara merakitnya Kita merakitnya Misalkan Jeruji yang depan Dan yang bawah Itu harus lurus Terus kemudian Lengkungan Jerujinya ini juga Harus Rata Dan rapi Kesulitannya disitu Biasanya Para pengrajin Itu kurang Begitu Sabar Di Lengkungannya Ini Cara merapikan Lengkungannya Sebenarnya Kesulitannya Hanya disitu Semuanya Mudah Karena kita Dari mulai Motong Amplas Ngebor Bikin motif Atau Membulatkan Kita Sudah Memodifikasi Mesin Bor Yang harusnya Untuk Sat Hanya untuk Melubang Atau Hanya untuk Mengebor Kita bisa Modifikasi Menjadi Lima Kegunaan Kalau untuk Teman-teman Yang berminat Ingin Membeli Sangkar Perubahan Limbah Paralon Ini Bisa Lewat Facebook Facebook Saya Eko Eko Alif Morianto Atau IG Saya At Eank Zolo Atau Ke Youtube Juga Eko Alif Morianto Atau Ke Tik Tok Juga Eko Alif Morianto Sembarda Kek Say S dias